Paris Saint-Cermain versus Brest, prediksi berita tim susunan pemain. Juara bertahan Liga 1 Paris Saint-Cermain akan berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak kelas men. Ketika mereka menyebut Brest ke Park des Princes pada hari Sabtu. Sementara tuan rumah belum pernah kalah di papan atas sejak Maret, tim tamu berharap untuk menghindari kekalahan keempat musim ini. Setelah awal yang hampir sempurna untuk mempertahankan gelar Liga 1 mereka, Paris Saint-Cermain melanjutkan performa kuat mereka dengan kemenangan 2-1 atas Juventus dalam pertandingan pembukaan grup Liga Champions pada hari Selasa. Kylian Mbappe menindaklanjuti 2 golnya dalam kemenangan Liga 3-0 di Nantes, akhir pekan lalu. Dengan 2 gol lagi untuk membantu raksasa Taris melewati Juve. Bisa dibilang lawan terberat mereka di grup H di Park des Princes. Grisope Galtier akan senang dengan bagaimana timnya, dengan cepat menyesuaikan diri dengan pengaturan 3-5-2, sejak mengatikan Mauricio Pochettino selama musim panas. Bantan Basile dan Nice telah melihat tim barunya menang 7 kali dan seri 1 kali. Dari 8 pertandingan kompetitif pertama mereka musim ini, mencetak 30 gol dan hanya kebobolan 5. PSG yang duduk bersama di puncak lesme Liga 1 dengan Marseille, akan percaya diri untuk memperpanjang rekor 15 pertandingan tak terkalahkan mereka di papan atas, melawan tim Brice yang tidak biasa. Paris Saint-Cermain possible starting line-off. Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Ferrati, Vittinha, Mendes, Messi, Bape, Neymar. Kami mengatakan Paris Saint-Cermain 4, Brice 0. Bagaimana menurut kalian berapa skor akhir nantinya? Berikan prediksi terbaik kalian di kolom komentar. Belum terlambat, Lionel Messi balik ke Barcelona yuk! Lionel Messi terus digadang-gadang kembali ke Barcelona sebelum menutup karirnya. Gagasan ini pernah diutarakan oleh Juan Laporta, Safi dan kini oleh si mantan Kapten Charles Puyol. Messi meninggalkan Barca tahun lalu, tentu dengan diiringi polemik besar di media. La Pulga lantos memilih bergabung dengan PSG, menaikkan kontrak 2 tahun. Musim 2022-2023 ini adalah tahun kedua Messi bersama juara Perancis tersebut. Messi diharapkan bisa membantu PSG, mewujudkan ambisi jadi juara Eropa. Biar begitu, kini Puyol terang-terangan mengaku berharap Messi kembali ke Camp Nou. Dia yakin mau Messi bisa memperbaiki hubungan dengan klub, dan akhirnya gantung sepatu dengan iringan yang seharusnya. Belum terlambat. Messi sekarang sudah 35 tahun. Artinya di akhir musim 2022-2023 ini, dia bakal mengincak usia 36 tahun. Namun, faktor usia tersebut tampaknya tidak sampai membuat pihak Barca khawatir. Puyol pun dengan yakin menyebut bahwa Messi bisa kembali ke Barca untuk bermain lagi. Messi akan selalu disambut dengan tangan terbuka. Belum terlalu terlambat bagi Leo Messi untuk kembali, Buka Puyol. Petraknya terlisar satu tahun lagi. Ada banyak hal yang bisa terjadi pada masa itu. Situasi ini tergantung pada Safi dan Leo, tapi dia akan selalu disambut di Barca. Deal Juventus sepakat tebus Leandro Paredes dari PSG Bianconeri akan memiliki gelandang baru yang mereka butuhkan dalam diri sang penggawa internasional Argentina. Juventus tinggal telah kembali lagi merespikan transfer Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Bianconeri dan raksasa Perancis tersebut telah mencapai kesepakatan soal transfer gelandang internasional Argentina tersebut. Goal memahami. Lalu bagaimana kesepakatan transfer Paredes? Paredes akan berapat keturin dan berkostum Juventus dengan status sebagai pemain pinjaman untuk musim 2022-2023. Namun, Bianconeri akan memiliki klausul kewajiban untuk menepus kepemilikan gelandang berusia 28 tahun tersebut dengan nilai 15 juta euro plus tambahan 5 juta euro pada musim panas tahun depan. Rekor Paredes sejauh ini Paredes memperkuat PSG sejak didatangkan dari Zenit ST Petersburg pada 2019, mencatatkan 72 penampilan dan 2 gol dalam kampanye di Liga 1. Yang sukses memenangkan 3 gelar juara kasta tertinggi Perancis pada musim 2018-2019, 2019-2020, dan 2021-2022 serta menjadi runner-up Liga Champions edisi 2020. Di tim nasional Argentina, Paredes membukukan total 44 penampilan dengan torehan 4 gol. Yang menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan negaranya menjuarai Copa Amerika 2021. Melanjutkan karir di Serie A Serie A bukan panggung baru bagi Paredes karena pernah 3 tahun merumput di Liga Utama Italia tersebut. Ia awalnya didatangkan oleh Ceivo sebagai pemain pinjaman pada 2014 sebelum memperkuat AS Roma dengan status yang sama pada musim berikutnya. Paredes dijual Roma ke Zenit dengan banderol 23 juta euro pada musim panas 2017. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!